Hai apa benar ini meletih gunung ya seperti ini daunnya kayaknya sih ini sobat bonsai ya ternyata seperti ini sobat bonsai ya sangat besar sekali ya ini jenis tanaman perdu bisa sebesar ini ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat bonsai salam satu hobi Oke sobat bonsai untuk kesempatan kali ini saya mau coba perburu bonsai di sini ya paham bonsai di sekitar di sana sini sungai yang ini nah sedang kecil yang enggak terlalu deras untuk aliran sungainya saya mau coba berburu di sini ya mudah-mudahan untuk perbulan kali ini saya bisa dapat jenis bahan bonsai dengan karakter batang yang bagus Oke seperti apa untuk hasil kali ini ikuti terus untuk perburuan jaya bonsai Oke sobat saya untuk lokasinya kurang lebih seperti ini ya Oke depan saya ini terlihat ada jenis tanaman hilang-hilang atau masyarakat Oke nah sungai saya mau coba turun ke sungai ya kira-kira jenis tanaman hilang-hilang ya ternyata disini ilang-hilang ya ternyata disini ilang-ilang ilang-ilangnya cukup lumayan ya cukup besar juga ini karakternya bagus ya Nah satu bisa sendiri untuk karakter daripada ilang-ilang ini bagus ini cuman ilang-ilang kalau di tempat saya di rumah ya masih banyak ya jadi saya enggak ambil ilang-ilang terus kita saya juga menemukan jenis tanaman ini di saat bonsai ya daunnya seperti ini saat bonsai ya batangnya berwarna coklatan kayaknya bagus dibuat dengan bonsai tapi saya enggak tahu lagi untuk untuk namanya saya masih kurang paham ya namanya apa jika saat bonsai ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya karena disini kita saling berbagi benti yang ini daunnya seperti ini ya atasnya hijau menggilat terus bawahnya ini seperti ini ya terus batangnya kecoklatan nah seperti ini ya nah ini ini batangnya ya oke kita cari lagi ya kalau ilang-ilang masih banyak saya jadi saya enggak ambil ilang-ilang kita cari yang lain ini ada melatih gunung ya kita coba cek untuk melatih gunungnya seperti apa katanya sih ini melatih gunung satu-satunya tapi saya juga masih belum terlalu paham ya untuk melatih gunung ya apakah ini benar melatih gunung nah ini enggak ada bunganya soalnya oke oke sama saya disini saya menemukan ilang-ilang lagi ya ilang-ilang ternyata disini untuk ukurannya cukup lumayan besar-besar ya Nah itu itu ilang-ilang semua ukurannya cukup lumayan besar ya nah itu kelihatannya juga bonggolnya bagus ya ya jelas ini besar-besar cuman ilang-ilang tempat saya di rumah ya masih ada masih proses terus belah ilang-ilang disini ada ini ya ini kebanyakan seperti yang bilang saya bilang tadi ya apa benar ini melatih gunung ya seperti ini daunnya kayaknya sih ini soalnya ya kita coba cek dulu ya saya mau coba cek untuk bagian bonggolnya seperti itu nah di atas itu ya saya coba naik dulu saat bense ya Nah itu bonggolnya di situ uh ternyata seperti ini soalnya ya sangat besar sekali ya ini jenis tanaman perdu bisa sebesar ini ya butuh berapa tahun saat bense ya ini sangat besar ini oke eh yang jelas ini saya masih juga masih ragu ya untuk jenis tanaman ini apa ini benar melatih gunung atau bukan jika temen-temen atau shortband saya ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya untuk punya seperti ini ya terus ya daunnya seperti ini oke nah seperti ini apa ini benar melatih gunung ya tapi yang jelas di sini mau saya ambil karena apa ini eh jenis tanaman ini berbunga terus apa ya karakter batangnya juga bagus nah oke ukurannya pun juga besar tegolong besar ini untuk dapat yang seperti ini ya itu agak susah ya untuk jenis tanaman perdu seperti ini oke di sini akan saya coba bersihkan untuk cabang-cabangnya ini nanti biar untuk proses pendengar lebih mudah oke saat bense ya untuk proses pengambilannya juga cukup lama juga menguras tenaga oke karena apa tanahnya keras seperti ini saat bense ya ini milik lofter ya oke saya mau coba untuk rapikan dulu untuk jenis tanaman ini kira-kira ini benar melatih di gunung atau bukan di gunung atau bukan jika saat bense ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar nah yang jelas ini karakternya batangnya sangat bagus sekali jadi saya mau bawa ya mau ambil oke wuh cukup menguras tenaga saat bense ya karena apa tanahnya keras ya tanahnya keras jadi wuh cukup menguras tenaga oke saat bense kita mau coba rapikan akan saya coba rapikan untuk jenis tanaman ini kira-kira kita nanti bagusnya ditanam dengan gaya seperti apa wuh isinya banyak seperti ini saat bense Oke saat bense ya jadi seperti ini untuk sedang berdasarkan tadi yang melatih gunung apain cuman jenisnya masih belum tahu ya apa ini bener yang namanya melatih gunung atau bukan jadi dengan karakter batang yang seperti ini kita mau coba rapikan biar terlihat lebih menarik lagi ya dan situasinya disini kita buangin untuk bagian yang terlalu rapat ya terlalu rapat seperti ini kita potong namanya juga bonsai-pensi ada di kita usahakan untuk serapi mungkin lain ini jika patang seperti ini ini terlalu rapat ya terlalu rapat juga mau sokong pendekkan sedikit ya terlalu panjang juga kurang begitu bagus untuk cabangnya ini kalau terlalu panjang ya berkesan kaku ya untuk eh cabangnya ini kita potong pendek-pendek padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh crise warm thatu soleh padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh padu soleh paduoreh padu soleh dapat sepuluh padu soleh padu soleh padu soleh padu Lenoiscara seminggu Pcok lại saya kesana kukak kamuверah padu soleh padropan terlalu sepuluh ponsai titári parameter mem placedu doorh padu soleh padunya untuk bolang hari ini ya berburu bonsai kali ini saya cuma dapat bahan ini aja ya jadi untuk pemburuan saya masih enggak enggak selalu dapat banyak ya mau besar atau mau kecil kalau karakter bagus satu aja sudah cukup mengkaren apa kalau kita ambil banyak-banyak ya cepat penuh di rumah jadi sedikit-sedikit biar kita sambil menikmati untuk prosesnya yang jelasin menikmati prosesnya nanti untuk cara tanahnya kurang lebih seperti ini nah ini batangnya seperti ini warnanya yang warna batangnya seperti ini soalnya ya maka kecokot-cokot guning-guningan ya jadi kurang lebih seperti inilah ya intinya untuk batangnya kartunya batangnya ini benar-benar istimewa kalau menurut saya lebih spesial ini meliu-liu ya untuk liuk-liukannya sangat banyak nanti kita bikin disini rimbun disini ya rimbun disini pasti dia sangat bagus Oke untuk hasil kali ini saya dapat jenis bahan bonsai baru nah disini maksudnya baru apa saya belum pernah dapat ya saya belum pernah dapat untuk jenis jenis yang ini nah sekali lagi untuk soal bonsai ya yang tahu ini Apakah ini benar melatih gunung atau bukan silakan tulis di kolom komentar ya karena disini kita saling berbagi oke untuk hasilnya kurang lebih seperti ini nanti mungkin rencana kita bikin rimbun-rimbun aja disini motif tertiup angin rimbun-rimbun seperti ini aja ya itu sudah bagus ya Oke untuk hasil kali ini kurang lebih dapatnya ini aja lain waktu saya mau coba berburu lagi mudah-mudahan bisa dapat hasil yang lebih memuaskan lagi ya Oke Oke sebab saya untuk hasil kali ini cukup sampai disini Terima kasih buat soal bonsai yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe-nya agar soal bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya Oke terima kasih Sampai jumpa di video saya berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Sampai jumpa di video saya